Jadilah persamaan garis hasil translasi-garis berikut oleh translasi ini. Saya kasih cara pertama dulu. Cara ke-satu. Kan namanya translasi itu dijumlahin kan? Berarti bayangan X itu, X-nya ini dijumlahin dengan 4. Terus Y-nya, bayangan Y, berarti Y-nya dijumlahin dengan min 5. Kita kan mau bikin X sama dengan ya, bukan X aksen. X sama dengan berarti X aksen dikurang 4 ya. Kalau Y sama dengan Y aksen ditambah 5. Nah, ini kita substitusiin ke sini. Kita substitusiin. Kan 2X plus Y sama dengan 4. X-nya kan udah ini, X-nya kan ini. 2 kali X-nya kan jadi X aksen min 4. Ditambah Y-nya kan jadi ini. Y aksen plus 5 sama dengan 4. Ini kali masuk. Jadi 2X aksen. 2 kali min 4, min 8. Ditambah Y aksen plus 5 sama dengan 4. Berarti 2X aksen plus Y aksen. Min 8 tambah 5 itu min 3 sama dengan 4. Jadi 2X aksen plus Y aksen sama dengan 7. Ya kan? Min 3 pindah ke sini. Jadi 7 ini hasilnya. Jadi hasilnya 2X plus Y sama dengan 7. Ini hasilnya. Kalau cara kedua. Cara kedua. Ini saya ambil titiknya ini. Kalau X n 0. Kalau X n 0. X n 0. Berarti Y-nya sama dengan 4. Ya. 4. Bener kan? Nah. Jadi gini caranya. Namanya juga ini. Titik ini ditranslasi oleh 4, min 5 kan? Ya. Berarti titik ini ditranslasi oleh ini. Berarti bayangannya. Anggap aja bayangannya A. Bayangannya adalah 0 tambah 4. 4 ya. 4 tambah min 5. Min 1. Ya. Nah. Jadi. Nah. Kalau misalnya dia ditranslasi. Pasti ininya sama. Pasti sama. Yang beda konstantannya aja. Nah. Kita. X nya kan. Ini kan bayangannya udah dapet 4 ya. Masuk 4 nih. Y nya min 1. Nah. Sekarang. 2 kali 4. 8. Ini. Ini kan 1. 1 kali min 1. Min 1. Berarti 8. Dikurang 1. 7. Hasilnya. Ya. Sama kan dengan ini. Ini.